Intro Shalom adik-adik Wah seneng banget ya kak Renita hari ini kita bisa ketemu lagi Eh tapi sebelumnya kayaknya adik-adik di rumah belum kenal sama kita deh kak Kita perkenalan dulu yuk dari kakak yang ini dulu ya Kakak yang ini ya yang buju merah ini ya Oke perkenalkan nama kakak Kak Regina Satunya lagi siapa? Kalau kakak namanya Kak Renita Kalian boleh panggil Kak Reni, Kak Nita bebas deh pokoknya Yeay salam kenal adik-adik Nah hari ini kita mau mulai ibadah kita ya Yuk Nah sebelum itu kita mau berdoa nanti yang pimpin Kak Renita Ayo adik-adik sebelum kita mulai ibadah online sekolah mew kita Kita berdoa dulu yuk Tuhan Yesus terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Kami masih boleh diberikan kesehatan Kami masih boleh main, kami boleh beraktifitas sepanjang hari ini Sertai ibadah online kami hari ini ya Tuhan Dari awal sampai pada akhirnya Kami serahkan jalannya ibadah online sekolah mew kami ke dalam tanganmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Udah siap memuji Tuhan Yuk kakak aja kita semontok bangkit berdiri Kita mau nyanyi satu lagu King Kong Badannya Besar King Kong Badannya Besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek Lehernya panjang kakinya pendek King Kong Badannya Besar Tapi aneh kakinya pendek Lebih aneh binatang bebek Lebih aneh binatang bebek Lehernya panjang kakinya pendek Haleluya Tuhan Maha Kuasa Haleluya Tuhan Maha Kuasa Kita ulangin lagi ya King Kong Badannya Besar Tapi aneh kakinya pendek lebih aneh binatang bebek Lebih aneh binatang bebek lehernya panjang kakinya pendek Haleluya Tuhan Maha Kuasa Haleluya Tuhan Maha Kuasa Anak monyet di atas pohon Anak cacing di dalam tanah Anak burung di dalam sangkar Anak Tuhan di dalam gereja Panjang muka namanya kuda Panjang hidung namanya gajah Panjang tangan itu pencuri Panjang sabar itu anak Tuhan Panjang muka itu namanya kuda Panjang hidung itu namanya gajah Panjang tangan itu namanya pencuri Panjang sabar itu sifat anak Tuhan Panjang sabar itu sifat anak Tuhan Panjang sabar itu sifat anak Tuhan Wah seneng banget yuk adik-adik boleh silahkan duduk lagi Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Alif Tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu Firmanmu Berita bagi kakiku terang bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku terang bagi jalanku Waktuku terang bagi jalanku Waktuku bimbang dan hilang jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Besertaku selamanya Kita naikkan pujian ini sekali lagi Firmanmu Firmanmu Berita bagi kakiku terang bagi jalanku Firmanmu Berita bagi kakiku terang bagi jalanku Tetaplah kau di sisiku Dan takkan ku takut Asal kau di dekatku Asal kau di dekatku Besertaku Terang bagi jalanku 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 Sekalipun kami berada di rumah Tuhan, tapi kami percaya hadiratmu, urapanmu tetap hadir bagi setiap anak-anakmu yang beribadah online pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu. Engkau berkati hambamu Tuhan, Kak Alif yang akan menyampaikan kiranya apapun yang hambamu sampaikan itu boleh berakar, bertumbuh, serta berbuah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hambamu yang menyampaikan dan berkati juga anak-anakmu yang mendengar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke shalom adik-adik, wah kita sudah lama banget gak berjumpa ya. Iya sudah, kayaknya hampir dua minggu kita sudah gak berjumpa ya. Oke, sekarang Kak Alif yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, kakak harap kalian di rumah sehat-sehat semua ya. Oke, firman Tuhan kali ini adalah temanya tentang persembahan seorang janda miskin. Siapa sih disini kalau tiap hari minggu selalu dikasih uang persembahan sama papa mama, terus uangnya tuh dibelanjain dulu, dihabisin dulu, habis itu dimasukin ke kantong persembahan. Kakak juga pernah sih, kakak pernah kayak gitu waktu kecil. Tapi, semakin kakak dewasa, semakin kakak belajar. Nah, jadi gak kakak ulangin lagi ya. Gak boleh diulangin juga ya. Jadi kita harus memberikan semuanya yang misalnya orang tua kasih, kita harus kasih segitu di kantong persembahan. Oke, kita baca dulu ya. Nah, di Lukas 21 ayat 1-4. Lukas 21 ayat 1-4. Nah, kakak aja yang bacain. Kalian bisa baca di rumah sendiri. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkanya. Nah, jadi ceritanya ini ada ibadah nih, ada ibadah. Terus orang-orang lagi masukin persembahan. Sama kayak kita ibadah di gereja lagi ibadah. Terus Tuhan Yesus tiba-tiba lihat orang-orang kaya pada masukin. Mereka bawa-bawa persembahan mereka banyak-banyak. Kalau di zaman dulu itu kan emas, perak. Itu kelihatan dibawa mereka abis itu masukkan ke dalam rumah Tuhan. Tapi yang menarik adalah ada seorang janda miskin ini adik-adik. Dia datang cuma bawa dua peser. Kalau kalian tahu dua peser itu sekarang berapa? Kakak searchingnya. Nah, dulu kalau misalnya dirupiahin satu peser itu, setengah peser itu sama dengan seribu. Seribu rupiah. Jadi dua peser itu berapa? Jadi 3.500 gitu satu peser. Jadi kalau dirupiahin 3.500an segitu. Kalau dirupiahin sekarang. Nah, Tuhan Yesus tuh lihat loh janda ini. Dari kelihatan bajunya kan lusuh. Kalau misalnya seorang janda di Israel gitu, pakaiannya hitam. Jadi udah tua, kayak nenek-nenek gitu kan. Terus Tuhan Yesus tuh tertarik lihat dia. Soalnya dia itu masih mau memberi sesuatu buat Tuhan gitu loh. Walaupun itu dua peser itu membuat Tuhan Yesus ingin bahas dia di dalam Alkitab. Jadi Tuhan Yesus tertarik banget sama imannya seorang janda itu. Oke, kalian udah nangkep gak apa yang kakak bilang? Nah, kalau udah. Jadi, poin-poinnya adalah yang pertama. Tuhan ingin melihat hati manusia dalam memberi. Dalam memberi apapun ya yang mungkin itu talenta kita. Apapun yang kita punya. Tuhan ingin melihat hati manusia dalam memberi. Yang kedua, Tuhan tertarik melihat iman si janda miskin ini. Dia kekurangan, tapi dia masih mau memberi gitu loh. Dia kekurangan, tapi dia masih mau memberi buat Tuhan. Sekalipun besok itu memakan apa ya. Tapi dia itu masih mau memberi buat Tuhan. Dan Tuhan perhatikan itu. Nah, poin yang ketiga. Tuhan ingin menegur kita nih. Jangan sombong dalam. Pada saat kita mempunyai uang, kita jangan sombong. Kita harus berbagi kepada sesama kita. Bukan hanya di gereja ya. Kita memasukkan persembahan. Tetapi buat teman-teman kita semua. Buat teman-teman kita di luar. Kita berbagi apapun yang kita miliki dalam hal. Misalnya, permen atau apapun. Kita bisa kasih buat teman-teman kita. Nah, itu dia poin-poinnya yang kakak mau bilang kepada kalian bahwa intinya adalah Tuhan itu gak melihat jumlah ataupun misalnya talenta kita nih. Bisa main gitar. Bisa main gitar terus. Gereja cuma... Terus itu doang yang diperhatiin itu sama orang tua kita. Coba kamu loh, lihat temanmu. Coba bisa gitar. Coba kamu belajar kayak gitu. Kita gak boleh. Kita harus percaya diri pada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita bisa masak, lakukan memasak. Kalau kita bisa main gitar, lakukan main gitar. Itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kita mersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan juga buat sesama kita. Nah, kita bisa melihat ya dari uang. Kadang kita bisa melihat teman-teman kita nih. Kalau misalnya kadang-kadang pelit gitu kan. Nah, kita bisa melihat hati manusia itu dari uang. Kita lihat bagaimana dia mau memberi atau enggak. Kita bisa lihat dari situ. Oke, segitu aja sih firmannya yang kakak mau bagikan. Tapi intinya ya teman-teman. Di sini kakak mau bilang bahwa bukan soal harta atau soal materi ya. Materi itu harta misalnya uang. Bukan soal itu. Jadi, soal apakah kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Terlebih juga buat sesama kita. Baik itu dalam talenta kita. Baik itu dalam hal simpel aja. Dalam perkataan kita deh. Setiap hari kita mau memberikan hal baik. Jadi, kita kurang-kurangin gitu ngomong kasar ya. Atau kalau boleh hilangkan lah. Kita harus bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Itu sudah menjadi sesuatu berkat loh buat orang-orang lain di sekitar kita. Nah, segitu aja nih firmannya hari ini. Kakak harap kalian sehat-sehat semua ya di rumah. Nah, jadi sekilas infonya nih. Jadi, kakak 2 minggu itu nggak shooting sekolah minggu. Gara-gara kakak tuh kena corona. Jadi, baru selesai. Puji Tuhannya udah selesai. Udah negatif lah puji Tuhannya. Jadi, kalian jaga diri ya di rumah. Pake masker. Pake protokol. Jadi, kalau misalnya... Kalau nggak ada keperluan mendesak, nggak usah keluar rumah dulu deh. Nah, atau keluar rumahnya bisa. Seminggu sekali keluar rumah, it's okay lah. Jadi, kita harus tetap menjaga kesehatan. Tetap protokol. Tetap jaga diri. Jaga kesehatan. Oke. Segitu aja firmannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Eh, ada pengumuman nih. Apa tuh, Kak? Apa ya? Ayo, orang-orang kasih tau pengumumannya apa. Iya, deh. Pengumuman yang pertama. Ibadah anak online sekolah minggu diadakan sekian hari minggu jam 7 pagi di channel Ada Jogot TV. Abis itu, kalau adik-adik aja sudah mongkong, jangan lupa di-share ke teman-temannya supaya bisa beribadah bareng dan sama-sama diberkati. Yeay. Nah, adalah ini pengumuman yang berubah. Buat adik-adik yang punya bakat menyanyi, menggambar, dan main musik atau apapun itu, boleh lho di-share ke nomor di dolar ini. Nanti, setelah ibadah selesai, bakat-bakan dari adik-adik akan ditampilkan lho. Ayo, terus kembangkan bakat-bakan adik-adik, supaya bisa terus memuliakan Tuhan. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, dadah. Sampai jumpa. Dadah. Oke, adik-adik. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang, terimalah berkat dari Tuhan. Kita tutup mata, kita angkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang aktivitas kita, di sepanjang aktivitas adik-adik di sekolah online, dan juga pekerjaan orang tua, adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan memberkati semuanya secukupnya, seperlu adik-adik. Dan kiranya, kesehatan selalu Tuhan berikan, kepintaran selalu Tuhan berikan, hikmat daripada Allah Bapak, dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan penyertaan roh kudus, memberkati adik-adik mulai sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amen. Dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.